Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel teknisi super kali ini saya kedatangan pasien Xiaomi Redmi Note 5a ya dengan kendala mati total ya di cas pun tidak ada respon menurut keterangan pemilik kemarin dia ngantarin katanya ini HP kena air ya entah itu kehujanan atau nyemplung saya juga kurang paham pastinya nanti kita lihat aja ya dalamnya seperti apa hati-hati ya untuk pelepasan fleksibel pinjel print memang terlihat seperti ada bekas-bekas air ya sekarang akan saya lepas semua baut pada mesinnya kemarin pada saat nganterin HP itu masih kondisi hidup cuma dia baterainya tinggal berapa persen gitu tadi pas saya kerjain ternyata sudah mati ya karena kehabisan baterai kemarin sih cuma nggak bisa dicas kata pemiliknya sih gitu Hai tapi pas saya tes barusan tidak ada respon sama sekali apa mungkin karena baterainya yang terlalu kosong hai 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 kita lepas semua baut pada bagian papan konektor cas hp kena air itu harus kita bongkar semuanya cek bagian-bagian tekutnya biasanya sih terjadi korosif ya kalau kena air jadi untuk memastikan kita harus buka semuanya nanti kita bersihkan menggunakan cairan thinner ya mudah-mudahan ini tidak fatal penyakitnya selamat menikmati lepas soket yang menuju mainboard lepaskan juga soket untuk touchscreen soket touchscreennya dia berada di bawah jadi mengikut di papan konektor cas kita congkel pelan-pelan hati-hati ya karena ini sangat tipis sekali jadi PCBnya di lem ya kita lihat secara fisik itu memang dia korosif itu pada bagian konektor casnya untuk memastikan akan saya cek tegangannya apakah dia mengeluarkan tegangan 5V yang terakhir ya probe hitam langsung tempel ke body aja atau ke ground sedangkan probe merah saya tempelkan di kapasitor yang paling dekat dengan soket cas ya ternyata tegangan 5V muncul ya guys itu tandanya papan cas tidak ada masalah mungkin hanya korosi saja mudah-mudahan setelah dibersihkan penyakitnya bisa hilang ini saya bersihkan menggunakan cairan thinner ya untuk ditatakan mesin juga seperti ada bekas-bekas air jadi harus kita bersihkan semuanya begitu pula di mesinnya yang paling rentan sering terjadi korosi itu pada soket-soketnya baik itu soket LCD maupun soket yang menuju ke PCB bawah atau PCB konektor cas jadi intinya disini kita harus bersihkan semuanya ya ini cara utama untuk mengatasi hape yang terkena air sebelum kita melakukan tindakan seperti mengganti IC atau komponen lainnya jadi saran saya untuk apa ya tindakan awal kita kita bersihkan saja terlebih dahulu mudah-mudahan dengan cara dibersihkan hape ini bisa hidup kembali soalnya tadi saya tes menggunakan multitester itu tegangan keluar ya sekitar 5V tandanya papan konektor cas tidak ada masalah harusnya pengisian pun bisa itu tapi karena korosi mungkin saja tegangannya tersumbat atau mengalir tidak sempurna sekarang kita coba cas alhamdulillah ternyata keluar ya logo petir kelihatan tuh baterainya 0% jadi memang kosong banget ini coba kita hidupkan simpel banget ya teman-teman ternyata cuma dibersihkan saja hape ini bisa hidup kembali jadi tidak perlu ada part yang diganti ini seperti ada tompel ya mungkin ini efek terkena air jadi layarnya sedikit tompel bagian atas tapi tidak apa-apa yang penting hapenya masih bisa hidup masih bisa digunakan oke